Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Yanti Ahmad. Hari ini saya mau masak-masakan yang sedikit pedas ya. Bagi teman-teman yang penyuka pedas paling suka masakan ini yaitu tempe goang. Rasanya enak banget ya. Apalagi kalau dimakannya pakai nasi anget dan gerupuk warung yang putih itu rasanya akan lebih enak banget. Bagi teman-teman yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan komen ya. Dan tonton tayangannya sampai habis. Semoga tayangan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi jangan lupa juga untuk di-share ya. Nah, bagi teman-teman yang selalu menonton video-video saya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan siapkan bahan-bahannya dan juga bumbunya untuk membuat tempe goangnya yang rasanya enak, sedap, pedas, dan mantap. Nah, ini bahan-bahannya semua yang saya sudah siapkan untuk membuat tempe goangnya yang rasanya itu enak banget ya. Pedas, apalagi kalau dimakannya pakai nasi panas, pakai kerupuk, wah rasanya pasti enak. Dan bahan-bahannya pun murah dan mudah didapat. Nah, ini bahannya yang saya sudah siapkan. Satu papan tempe, dan ini ada rawit merah. Ini rawit hijau juga ya. Saya campur di max biar warnanya pun jadi bagus. Juga aroma dari rawit hijaunya itu lebih terasa ya. Juga ini bawang putih ya. Bawang putihnya saya tidak terlalu banyak, ada tiga siung saja. Dan tidak terlalu terasa aromanya. Ini untuk buang lainnya ini ada garam, buang penyedap, dan juga gula pasir ya. Biar rasanya lebih gurih pakai gula pasir. Nah, itu tempe-nya nanti saya akan potong-potong dulu dan digoreng ya. Nah, ini nanti minyaknya untuk menggoreng dan untuk menyirami ke dalam tempe-nya. Nah, sekarang saya mau bikin dulu bumbunya dan tempe-nya. Sekarang saya akan ulek dulu bawang putihnya, diuleknya sampai halus ya. Setelah halus bawang putihnya, masukkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijaunya, lalu diulang. Setelah halus bawang putihnya, masukkan cabai rawit입니다. Setelah halus bawang putihnya, masukkan cabai rawit. setelah itu masukkan garam gula pasir dan juga bumbu penyedapnya lalu diulek ya sampai semuanya tersampur merata setelah mengulek bumbunya saya akan mengotong tempenya lalu setelah itu tempenya akan saya goreng terlebih dahulu setelah minyaknya panas kita masukkan tempenya ya tapi untuk saya saya akan gorengnya tempenya kering ya terserah kalau tempenya setengah matang juga kalau suka lebih lembek lagi juga tempe setengah matang juga gak apa-apa tapi kalau saya akan digorengnya kering ya tempenya tempenya dibalikan ya biar matangnya merata setelah tempenya matang saya akan angkat sisa minyak dari tempe tadi dan harus panas banget ya minyaknya akan saya sirami pada bumbu yang sudah saya ulek tadi setelah itu setelah disirami kita aduk ya jangan lupa dites rasa dulu ya untuk rasanya itu harus kuat ya rasa garam dan rasa manisnya atau semua bumbunya itu harus pas ya harus kuat karena kita akan masukkan tempenya yang rasanya tawar setelah bumbunya pas rasanya lalu saya akan masukkan tempe yang sudah saya goreng tadi lalu saya akan aduk sampai semuanya tercampur merata selamat menikmati inilah tempe goangnya sudah jadi apalagi kalau dimakan memakai nasi panas ada kerupuk putih ini ya warung dan juga ini ada sayur dan timunnya dan juga tempenya pedas banget ya rasanya akan lebih enak sedap dan mantap selamat mencoba teman-teman semua di rumah assalamualaikum selamat mencoba teman-teman selamat mencoba teman-teman selamat menikmati